Ini adalah video detik-detik saat tim resmob Satres Krim Polresta Banyuwangi memburu pelaku pembacokan security pergabunan lonsum Indonesia di Dusun Sumberwuni, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Dalam video tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku Febri saat tidur di sebuah mes di tempat kerjanya di wilayah Denpasar, Bali. Pemuda berusia 25 tahun ini ditangkap atas perbuatannya membacok Misianto, 52 tahun security pergabunan lonsum Indonesia. Dalam pemeriksaan, Febri mengaku kabur ke Bali usai membacok korban. Febri yang ternyata residivis kasus penganyayaan ini mengaku membacok korban akibat kepargok saat mencuri kelapa di perkepunan tersebut bersama dua temannya. Tentu anehnya berat, pelaku pada saat melakukan pencurian buah kelapa diketahui oleh security. Ini yang baru-baru yang kita ketahui di Glenmore ya, di Bali Baru. Jadi pelaku ini merasa tersinggung dengan teguran dari security pada saat yang bersambut melakukan pencurian kelapa di daerah Bali Baru. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan masih menjalani perawatan di rumah sakit.